Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Liz Istriani dari program studi pendidikan teknik musim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Di sini saya akan menampilkan pemrograman CNC pada aplikasi CNC Simulator Nah berikut merupakan benda kerja yang akan saya kerjakan Seperti ini Yaitu ada diameter 40 Kemudian 34, 28, 20, dan 14 Baiklah langsung saja kita ke aplikasi CNC Di sini kita bisa menyetel beberapa tampilan Di sini saya akan menggunakan kamera 1 Pertama kita akan menge-set benda kerja Nah di sini benda kerja yang akan saya kerjakan ini memiliki panjang 150 Ini bisa kita tambahkan 150 Seperti ini Kemudian diameternya 40 Kemudian L4-nya ini 45 Sudah seperti ini Kemudian kita akan menge-set pahatnya Nah kita akan menggunakan di sini Pahat nomor 26 Kita tarik Kita letakkan di sini Sudah Kemudian langsung saja kita ke program Di sini Di sini kita akan Menuliskan Pertama yaitu G 00 G 00 Kemudian X 40 X 40 ini merupakan Diameter Benda kerja X 40 Kemudian di sini Z Oh iya Saya menggunakan jarak bebas 2 2 Jadi di sini 2 Maaf 2 Kemudian Enter Kita masukkan G 96 G 96 G 96 ini merupakan Pengaturan Apa Kayak kecepatan konstan Jadi kecepatan pada saat proses pembutuhan Dari awal sampai akhir itu Sama Kemudian kita masukkan S S ini adalah kecepatan yang akan kita gunakan Yaitu 1000 1000 Kemudian Kita masukkan M03 M03 ini Artinya Spindle sudah mulai Bergerak Dan kita Masukkan M08 M08 Atau pemberian Coolantnya Sudah Kemudian Enter Kita Masukkan G 00 Ini pahatnya Bergerak Di Diameter Ke 38 Ini belum melakukan proses pemakanan Ini baru Penempatan bahatnya Kemudian Z nya 2 Masih Kemudian Enter Nah ini melakukan proses pemakanan G 01 Dengan X 38 Z Atau panjangnya Z ini Itu 90 Ini sesuai Benda kerja Yang Dijabsi Tadi 90 Nah Jangan lupa Kita masukkan Fidelingnya Ini 2 Enter Sudah Kemudian Ini Posisi pahat ini Mundur Oke Kosong-kosong Dengan X 40 Supaya Tidak mengenai Benda kerja Kemudian Z nya 2 Kemudian Enter G 00 Kita letakkan Pada diameter Ke 36 Ini belum melakukan penyayatan 26 Z 2 Kemudian Enter G 01 Ini proses pemakanan Pada diameter Ke 36 36 Dengan Z nya Sama Kayak tadi Min 90 90 F nya 2 Seperti ini Kita enter lagi G 00 Mundur lagi Ke X 38 X 38 Z nya 2 Enter Kemudian Penempatan Pahatnya G 00 Pada diameter Ke Tadi Sudah melakukan Proses pemakanan Pada X 36 Sekarang Ke Diameter 34 4 Dengan Z 2 Enter Kemudian G 01 Ini sudah Proses pemakanan X 34 Z nya Sama Min 90 Dengan F 2 Ini enter Sebelum Jauh Kita Boleh Mencoba Boleh Mencoba Dengan Mengeklik Tombol Play Ini Ini selamat menikmati 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 30 selamat menikmati enter enter kemudian menikmati tingkat 0 menikmati x ini 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 yang terakhir terus f2 f2 kemudian x 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 masukkan M09 M09 ini artinya kita mematikan coolant kemudian kita masukkan M05 M05 ini artinya gerakan spindle itu berhenti atau mematikan gerakan spindle kita masukkan lagi M30 M30 artinya program telah berakhir ini sudah sebelum kita coba ini tadi kan kita sudah mencoba penyaitannya jadi kita set pulang kita reset pahatnya tadi masih menggunakan pahat 26 benar kemudian kita langsung saja coba kita klik tombol play selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti ini hasil dari pemrograman yang kita buat seperti ini selamat menikmati kemudian setelah itu kita save file ini selesai kita save kita masukkan kita masukkan list istriani tugas praktik CNC selamat menikmati 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 warahmatullahi wabarakatuh